C. Taji tulang yang berasal dari telapak tangan penguasa neraka meledak dengan serangkaian aura pembunuh. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lonjakan tulang tajam itu langsung menembus lapisan api iblis ungu dan pilar petir, dan kemudian berhenti dengan kuat di udara. Hua! Lingkaran polaki yang besar tersebar di antara keduanya. Jantung semua orang berdetak kencang. Dia, dia menangkapnya. Telapak tangan roh iblis Terminator meraih tulang telapak tangan penguasa neraka terlebih dahulu. Taji tulang tajam yang berasal dari telapak tangan melewati celah di antara jari-jari roh iblis Terminator. Ujung tajamnya berjarak kurang dari setengah meter dari tenggorokan Terminator Demon Spirit. Kepada dua makhluk besar yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Jarak setengah meter pun tak kurang dari jarak antar jari. Hati semua orang berdebar-debar. Chuhen justru berani menerima serangan lawannya. Jika dia selangkah lebih lambat. Atau jika taji tulang di telapak tangan penguasa neraka tumbuh sedikit lebih panjang, tenggorokan roh iblis Terminator akan tertusuk. Bang! Detik berikutnya, lengan lain dari roh iblis nirvanik tiba-tiba meledak dengan pancaran petir yang sangat dahsyat. Pukulan itu, yang berisi kekuatan yang menghancurkan surga, menghantam keras bagian tengah tulang dada raja hantu Neterward. Bersamaan dengan suara retakan yang keras, pecahan tulang berceceran di mana-mana, dan pusaran cahaya menyebar. Sebuah lubang besar langsung meledak di dada kerangka besar itu. Ya Tuhan! Mata semua orang terbuka lebar. Serangan baliknya sangat cepat. Sedetik yang lalu, Chuhen telah menerima serangan lawan, dan di saat berikutnya, serangan balik menyusul. Kilatan petir yang mengamuk berkedip-kedip di antara telapak tangan dan lengan roh iblis nirvana, seperti tanaman merambat roh piton yang mengamuk. Tulang belakang kerangka itu patah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan itu. Orang ini, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar mengepalkan tangannya. Chen Jing Feng dari Star Sein Clan, Ting Yu dari Nine Serenities Building, Yao Yong dari Wilderness dan banyak jenius lainnya dari klan suci terkuat merasakan perbedaan antara mereka dan Chuhen. Namun, kerangka penguasa neraka tidak jatuh atau hancur setelah sambaran petir. Heh! Bersamaan dengan tawa yang memekakkan telinga, rongga matanya yang kosong dipenuhi dengan cahaya darah yang kental. Kaca! Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tangan kurusnya mencengkeram erat lengan roh iblis nirvana. Kemudian, tulang rusuknya terbuka keluar seperti mulut raksasa bunga pemakan manusia. Tulang rusuknya segera bertambah panjang, membungkus roh iblis nirvana dari kedua sisi. Kaca! Tulang rusuk yang terbuka menutup kembali. Seperti gigi gergaji pada penangkap lalat Venus, ia dengan kuat menjepit tubuh roh iblis nirvana. Gelombang ki yang stabil dan berat menumpuk. Dalam sekejap, roh iblis nirvana tidak hanya disegel oleh, Neterdao, tepian wilayah hantu, yang keluar dari kedua sisi tanah, tetapi juga dipenjara oleh tulang rusuk raja hantu Neter. Selain kepalanya, sisaro iblis penghancuran takdir tidak bisa bergerak sama sekali. Sayang sekali, sepertinya kamu tidak akan bertahan lebih dari lima gerakan. Di saat yang sama, cibiran sembrono dan menghina datang dari langit. Jantung semua orang berdetak kencang. Wajah klan suci mata iblis, gunung kun liu, dan sekte bela diri sedikit berubah. Tidak baik. Hah. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat kuat menyebar di langit. Telapak tangan Yusenjin menghadap ke bawah. Bola cahaya hitam dengan cepat meluas di depan telapak tangannya. Segera, pusaran cahaya berubah menjadi pilar cahaya berbentuk silinder besar. Kekuatan penetrasi yang sangat menakutkan menyebabkan area sekitarnya sedikit bergetar. Dao manusia, bilah dari grid ekstrim north. Itu seperti akhir dari kehancuran. Suara mendesing. Gelombang udara dan angin yang cepat terkoyak lapis demi lapis, dan pilar cahaya berbentuk silinder yang sangat tajam itu seperti aurora yang menembus langit, menyeret kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat menghantam ke bawah. Jelas sekali. Yusenjin bermaksud menghancurkan nether ghost lord dan nirvana demon spirit yang dia panggil dengan serangan ini. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Roh iblis terminator tidak bisa bergerak sama sekali di bawah belenggu ganda dari ghost blood edge dan penguasan raka. Dari sudut pandang semua orang, pilihan terbaik cuhen adalah memisahkan diri dari tubuh terminator demon spirit. Kalau tidak, dia akan mati. Namun, saat dihadapkan pada serangan mematikan Yusenjin, tubuh raja naga langit bergetar. Cuhen tidak meninggalkan tubuh terminator demon spirit. Yang terakhir mengangkat kepalanya, satu-satunya yang bisa bergerak, dan melolong tajam. Wuss. Tiba-tiba, dengan terminator demon spirit sebagai pusatnya, selusin pilar api iblis yang sangat besar melesat ke segala arah. Seperti berkumpulnya badai, pilar api yang sangat kuat terjalin satu sama lain secara spiral, segera berubah menjadi naga api iblis raksasa untuk menghadapi serangan tersebut. Mengaum. Naga api iblis itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia meraum. Saat keduanya bertabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di kehampaan. Pilar cahaya hitam tajam yang tiada taranya langsung menembus naga raksasa yang dibentuk oleh api iblis ungu. Dari awal hingga akhir, tubuh naga api iblis itu seperti rangkaian petasan yang meledak. Satu demi satu, api membubung ke langit, meledak di langit di atas zona kompetisi Grand Canyon. Gelombang udara melonjak, dan dunia kehilangan warnanya. Jurus pembunuhan yang dikeluarkan Yusenyin bisa dikatakan tidak bisa dihentikan. Pada saat yang sama ketika naga api iblis ditembus dan meledak, roh iblis Ngirwana membuka mulutnya. Ditemani oleh segudang jalinan petir, pedang kaisar tak berbentuk segera terbang keluar dari mulutnya dengan suara, wuz, yang keras. Cici. Saat bergerak dengan kecepatan tinggi, aliran petir yang tak berujung mengelilingi pedang kaisar tak berbentuk, berubah menjadi pilar pedang sayap bayangan besar. Mempesona dan cemerlang. Cerah dan cerah. Kuang. Setelah itu, pilar cahaya hitam bertabrakan dengan pedang kaisar tak berbentuk, yang dikelilingi oleh hukuman petir. Tabrakan kekuatan pada saat itu sudah cukup untuk meledakkan sembilan langit. Cahaya tak berujung dari ledakan itu menembus langit. Cahaya hitam dan pilar petir ungu kehijauan seperti meteorit di langit malam. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh. Meskipun area di mana kedua kekuatan bertabrakan kurang dari 100 meter di atas roh iblis nirvana, dan kekuatan sisa sangat ganas, pertahanan kuat roh iblis nirvana hampir tidak mampu menahannya. Zona kompetisi Grand Canyon dibatalkan. Langit dan bumi terbalik. Penonton dari berbagai ras tanpa sadar mengerutkan alisnya. Itu sebenarnya diblokir oleh Chu Hen lagi. Itu masih dua gerakan melawan satu gerakan Yu Senyin. Meskipun terlihat sedikit kuat, dalam situasi di mana ia tidak bisa bergerak sama sekali, kecepatan reaksi super dan tingkat hubungan antar keterampilan seperti ini sangatlah sempurna. Seribu petir melarikan diri. Tiba-tiba, suara Chu Hen keluar dari tenggorokan Terminator Demon Spirit. Retakan. Saat dia berbicara, sambaran petir miring ke segala arah, seperti tiang kayu tajam yang menembus tanah, saling bersilangan. Kerangka Raja Hantu Neterward terus-menerus tertusuk oleh pilar petir ungu yang ganas. Kerangka Raja Hantu Neterward, yang tertusuk oleh ribuan pilar petir yang tajam, langsung menjadi lemah seperti kayu busuk. Saat badai ungu yang kuat menyebar dari tubuh Terminator Demon Spirit, Raja Hantu Neterward yang menekan tubuhnya segera hancur. Itu pecah berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, roh iblis Terminator mengangkat satu tangan ke langit dan langsung meraih badai kacau di langit. Wuss! Pedang kekaisaran tak berbentuk yang melayang di langit sepertinya dipanggil secara misterius, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran jimat yang terang dan cemerlang. Ketika pedang kekaisaran tak berbentuk mendarat di tangan roh iblis Terminator, pedang itu tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter. Pedang itu berkilat. Roh iblis Terminator mengayunkan pedang raksasa di tangannya, langsung memotong tepi iblis di kiri dan kanannya. Kemudian, seperti dewa perang yang tak tertandingi, roh iblis Terminator membubung ke langit, mengangkat sayap bayangan yang terbentuk dari pedang kekaisaran tak berwujud, dan menebas Yusenying. Jika hanya itu yang kamu punya, aku khawatir kamu akan kalah. 1652 Jika hanya itu yang kamu punya, aku khawatir kamu akan kalah. Gelombang ki menjungkir balikkan langit, seperti dewa perang. Roh iblis Ngirwana melompat ke udara, mengangkat pedang besar di tangannya, dan dengan marah menebas Yusenying. Angin dan guntur bergemuruh, dan kilat menembus langit. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat menekan kepala Yusenying. Kekuatan petir seperti hukuman ilahi yang menimpa dunia. Mata dingin Yusenying menjadi dingin. Dia mengulurkan satu telapak tangan, dan lingkaran cahaya seperti riak muncul dari telapak tangannya. Ledakan Ledakan dahsyat bergema di langit, dan sinar cahaya tak berujung meledak di langit. Tubuh Yusenying tiba-tiba bergetar. Kekuatan mengerikan dari pedang pembelah langit milik roh iblis Ngirwana sepenuhnya dilepaskan ke tubuh Yusenying. Seiring dengan ruang yang tenggelam dan terdistorsi, Yusenying dikirim terbang. Surga Semua orang di luar lembah besar itu terkejut. Sejak kemarin, ini adalah orang pertama yang bisa memaksa Yusenying meninggalkan tempat asalnya dan melakukan serangan balik setelah lima gerakan. Gelombang udara yang cepat mengalir secara sembarangan, dan Yusenying, yang terkena pedang pemecah langit, terjatuh dengan cepat. Namun, ekspresi Yusenying tidak banyak berubah. Saat dia jatuh, kekuatan samsara di sekelilingnya membentuk pusaran cahaya yang berputar di sekelilingnya. Tapi di saat yang sama, Roh Iblis Nirwana yang arogan di langit telah mengangkat pedang pemecah langit di tangannya. Bersamaan dengan badai tersebut, aura pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah dan menyelimuti area di bawahnya. Ini, petik 2. Ekspresi berbagai jenius berubah. Dalam sekejap, badai energi pedang yang tak ada habisnya tiba-tiba mengembun di langit di belakang Roh Iblis Nirwana, membentuk asura ilusi setinggi beberapa ribu meter. Cahaya biru meluap ke mana-mana, dan aura sedingin es mengguncang dunia. Roh Iblis Nirwana mengayunkan pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya, dan badai ribuan pedang menerkam ke arah Yusenying. Saat bergerak, pedang ilusi pembunuh itu membentuk pilar pedang biru. Nirwana, pedang tanpa batas. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi setiap sudut lembah besar, dan badai pedang langsung menyegel Yusenying di dalamnya. Jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajah Yusenying yang tenang dan menyendiri. Hai! Lingkaran cahaya yang sangat kuat segera meledak di udara, dan pilar pedang yang menakutkan menembus tubuh Hiden Yusenying dengan kekuatan guntur. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Yusenying dihempaskan jauh ke dalam tanah oleh pedang. Ledakan! Ledakan! Dampak yang sangat dahsyat mencapai ribuan kaki ke dalam tanah, dan sebuah lubang besar didorong ke depan ke segala arah oleh kekuatan kekerasan tersebut. Lapisan semak-semak yang subur diratakan. Sungai panjang itu terputus dari tengahnya. Miliaran batu terlempar ke langit, menari di udara. Merasakan aura menakutkan yang datang dari pedang, ekspresi semua orang berubah lagi. Untungnya, medan pertempuran menuju final lebih luas. Jika kemarin berada di area atap Lingkiau, pedang Cuhen akan menghancurkan seluruh atap Lingkiau dalam sekejap. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Roh Iblis Nirwana yang berdiri dengan bangga di langit. Dia seperti dewa perang. Menggunakan Demon Spirit Void Form, gerakan pembunuh Cuhen sekali lagi meningkat, dan kekuatan ledakannya berlipat ganda. Sepertinya ada perubahan. Hati para penonton mulai goyah. Kekuatan Cuhen telah melampaui ekspektasi banyak orang. Tentu saja, kebanyakan orang masih bersikeras pada kesimpulan mereka sebelumnya. Tidak mungkin, Yusenyin tidak akan kalah. Benar, saya khawatir pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ini baru saja dimulai. Ledakan. Namun, pada saat ini, serangkaian tanah longsor dan tsunami meletus secara tiba-tiba dari lubang pembuangan yang sangat besar tersebut. Satu demi satu, pilar cahaya merah tua yang besar melonjak ke sungai surgawi seperti lava yang mengjulang tinggi. Aura ganas dan mengerikan yang menyebabkan hati semua orang gemetar dilepaskan. Mata semua orang membelalak. Perasaan hati mereka kembali menegang. Kali ini. Karena kamu telah menjalani lima gerakan, aku bersedia memberimu rasa hormat yang setinggi-tingginya. Suara dingin Yusenyin dalam dan berat, seolah-olah berasal dari tenggorokan binatang buas. Bang! Selanjutnya, gelombang udara yang sangat kuat dan begelombang menyebar. Seluruh tubuh Yusenyin diselimuti oleh tirai cahaya gelap. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tirai cahaya dengan cepat mengeras. Tungkei depan yang tajam, kaki belakang yang kokoh, dan selusin ekor mirip ular terentang. Binatang dao, binatang buas mati. Ledakan. Kekuatan kekerasan menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga ke tepi zona kompetisi Great Canyon. Hati semua orang bergetar pada saat bersamaan. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh ganas Yusenyin segera tumbuh hingga ketinggian 3000 meter. Kemudian, kerangka raksasa mengembun satu demi satu di sekitar tubuhnya. Kerangka luar. Seperti baju besi. Dari jauh, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah inkarnasi malaikat maut, ganas dan geram. Dao binatang. Bentuk void binatang mati. Mata setan. Bentuk kekosongan roh iblis. Pada saat ini, zona kompetisi Great Canyon seperti konfrontasi antara dewa perang kuno dan malaikat maut neraka. Semua orang merasakan darah mereka mendidih. Mereka semua mengepalkan tangan, mata mereka menyalah karena antisipasi yang kuat. Dia akhirnya sampai di sini. Yusenyin akhirnya menjadi serius. Fen Tian, Xing Chen, Mata Dewa, Kekacauan, Sembilan Dunia Bawah, Mata Iblis, dan banyak jenius mengerikan lainnya dari klan suci juga memasang ekspresi serius. Void form binatang mati. Monankuan dari klan suci yang memakan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya terpancar dari Yusenying. Dia benar-benar bisa memaksamu sampai sejauh ini. Desir. Dalam sekejap, Yusenying, yang telah berubah menjadi binatang malaikat maut, meledak dengan kecepatan dan serangan yang ekstrim, menyerbu ke arah Chuhen, yang telah bergabung dengan roh iblis Nirwana. Mata umu dingin roh iblis Nirwana berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Menghadapi binatang Grim Reaper yang mengancam, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengangkat Skysplitting Blade untuk menghadapi serangan itu. Bang! Satu di atas dan satu di bawah, keduanya bertabrakan seperti meteorit. Kekosongan bergetar dan ruang berguncang. Pedang roh iblis Nirwana menebas cakar tajam binatang malaikat maut itu. Percikan terbang dan cahaya menyilaukan memenuhi udara. Kemudian, binatang Grim Reaper melompat ke udara dan melintas di atas roh iblis Nirwana. Ekor raksasanya seperti rantai yang melintasi langit, dipenuhi aura jahat yang pekat saat menyerang roh iblis Nirwana. Bang! 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 Roh iblis Nirwana mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Setelah menebas empat atau lima serangan ekor raksasa, ekor yang tersisa menghantam dada roh iblis Nirwana seperti berkas cahaya lurus. Setiap ekor raksasa mengandung daya ledak yang sangat ganas. Serangan berturut-turut menyebabkan roh iblis Nirwana jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di dasar ngarai. Namun, binatang Grim Reaper tidak bermaksud memberikan kesempatan kepada roh iblis Nirwana untuk mengatur napasnya. Binatang Grim Reaper membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Pilar cahaya hitam runcing segera keluar dari mulutnya. Suara mendesing. Pilar cahaya yang sangat tajam dan runcing merobek langit, meledak dengan kekuatan penetrasi yang sangat menakutkan. Itu secepat sinar laser. Mata roh iblis Nirwana menjadi dingin. Dengan tergesa-gesa, ia segera terbang kembali. Hai! Pilar cahaya hitam langsung menembus ribuan kaki di bawah tanah, menyebabkan jutaan batu menari. Namun, pilar cahaya hitam runcing itu tidak menghilang. Binatang Grim Reaper dengan cepat menggerakkan kepalanya. Pilar cahaya tanpa ampun itu seperti garis kematian, mengejar roh iblis Nirwana. Kemanapun pilar cahaya hitam itu pergi, tanah Grand Canyon bagaikan sepotong tahu. Itu dengan cepat dibelah. Kedalaman serangan cahaya mencapai ribuan kaki di bawah tanah. Hati para penonton ada di tenggorokan mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Transformasi ruang binatang mati benar-benar mengerikan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan tubuh biksu terkuat, tubuh biksu samsara. Siapa yang bisa menandinginya? 1653 Setelah 10.000 tahun cobaan dan kesengsaraan, klan mata iblis Sein telah kembali ke final. Klan Suci Reinkarnasi telah memenangkan sembilan kemenangan berturut-turut dan memenangkan kejuaraan keseluruhan. Pada saat ini, di puncak Grand Canyon, di zona kompetisi terakhir konferensi klan Suci, Chu Han, yang telah bergabung dengan roh iblis Nirwana, terlibat dalam pertempuran yang menggetarkan hati dengan Yu Senyin, yang memiliki berubah menjadi binatang malaikat maut. Pertempuran ini. Ini di luar dugaan semua orang. Itu menarik hati Sanubari semua orang. Sebelumnya, Yu Senyin dari klan Suci Reinkarnasi telah mendominasi seluruh arena dan akan naik ke puncak zona kompetisi. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Han akan muncul entah dari mana dan membawa suasana ke klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Ledakan! Binatang mati dan roh iblis keduanya berubah menjadi ketiadaan. Kedua raksasa itu seperti Dewa Perang Kuno dan binatang buas tiada taraf yang saling bertarung. Seluruh tubuh binatang Grim Reaper ditutupi oleh pelindung tulang putih, dan kepalanya yang besar bahkan lebih menyeramkan dan menakutkan. Sinar kematian yang sangat merusak keluar dari mulutnya, seperti aurora yang tajam, dan mengejar roh iblis Nirwana. Tanah Grand Canyon terus-menerus dipotong sedalam ribuan kaki, seperti sepotong tahu. Garis-garis goresan yang terus-menerus menutupi permukaan tanah. Kekuatan ini, cek-cek-cek, membuat kulit kepalaku mati rasa. Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya sedikit pucat. Di sampingnya, wajah Chen Jingfeng juga dipenuhi ketakutan. Sepertinya Yusenyin bersikap terlalu lunak pada kita. He he, Yan Hanyu menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Melihat sinar mematikan yang mengejar roh iblis Nirwana, membelah tanah dan sungai, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua tanpa ampun akan terpotong menjadi dua jika mereka terkena sinar cahaya mematikan ini. Para penonton dan anggota dari berbagai ras merasakan detak jantung mereka menegang, wajah mereka penuh kegugupan. Mereka takut Yusenyin secara tidak sengaja menembakkan sinar kematian ke luar arena. Hal itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Untungnya, zona kompetisi Great Canyon sangat luas. Meskipun dua orang di arena telah bertransformasi hingga setinggi ribuan meter, mereka masih memiliki cukup ruang untuk bergerak tanpa melukai orang lain di bawah. Yusenyin itu benar-benar terlalu kuat. Kakak Chuhen tampaknya bersikap defensif. Di kursi penonton tempat Ye Yao berada, semua orang juga cemas. Bahkan Liu Xiang, yang selalu tenang, tidak bisa menyembunyikan keseriusan di wajahnya. Batasan garis keturunan mata iblis bintang 8 kurang lebih merupakan perpanjangan dari tubuh suci samsara yang telah melewati delapan kesengsaraan samsara. Bagaimanapun, badan suci samsara diakui secara publik sebagai yang terkuat dari sepuluh klan suci. Di panggung tahta kaisar sepuluh arah, para kaisar besar tampaknya sangat tertarik dengan pertempuran di depan mereka. Dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, gumam Raja Langit terbakar. Raja Agung lainnya memiliki ekspresi berbeda. Bahkan ada nada penyesalan dalam suaranya. Lagi pula, jika klan suci reinkarnasi memenangkan kejuaraan lagi, klan lain harus memuja kaisar reinkarnasi sebagai pemimpin mereka. Bukan ini yang ingin mereka lihat. Sangat jarang bagi seorang kaisar semu di puncak untuk mampu menahan seorang kaisar dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, dia menghadapi seorang kaisar yang telah melalui delapan kesengsaraan samsara. Kaisar bintang agung mengungkapkan kultifasi cuhen yang sebenarnya dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, preferensinya terhadap hasil pertempuran ini dapat dibaca dari kata-katanya. Meskipun skala kemenangan condong ke sisi Yusenjin, kaisar reinkarnasi masih duduk di kursinya seperti patung dan diam-diam menyaksikan kemajuan pertempuran. Matanya dalam dan tenang seperti sumur yang dalam. Orang bahkan tidak bisa merasakan riak di dasar sumur. Dia memberi orang perasaan bahwa dia lebih seperti penonton daripada penonton biasa. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali apakah Yusenjin memenangkan kejuaraan ke-10 atau tidak. Tanpa keraguan, orang seperti ini sangat menakutkan. Dia begitu kuat sehingga bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihatnya. Bahkan kaisar agung klan suci di sekitarnya tidak dapat menebak apa yang dipikirkan kaisar reinkarnasi. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada ras manusia jika kaisar reinkarnasi memegang token kaisar langit. Apakah ini akan menjadi berkah? Apakah ini akan menjadi bencana? Tidak ada yang bisa menebaknya. Mereka sama sekali tidak dapat melihat apapun dari kaisar reinkarnasi. Saat pertempuran semakin intensif dari hari ke hari. Setiap orang memiliki pemahaman baru tentang budidaya dan kekuatan cuhen. Dia pasti berada di puncak alam kuasi kaisar. Sayang sekali, jika dia berada di level yang lebih tinggi, hasilnya mungkin sulit diprediksi, desah seseorang. Ya, sudah lama sekali sejak seorang jenius mengerikan muncul di klan suci mata iblis. Jika kita menunggu beberapa tahun lagi, dia pasti setara dengan Yusen Yin. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Konferensi klan suci ini terlalu tidak bersahabat dengan klan suci mata iblis. Banyak orang tanpa sadar memandangi kaisar guntur, yang sedang duduk di panggung tahta kaisar. Pada saat ini, dia masih duduk kokoh di kursi kaisar klan suci mata iblis. Meski ekspresinya dingin, itu tidak bisa menyembunyikan aura dominan seorang penguasa. Bang! Di Great Canyon Arena, aura dingin yang menusuk membuat semua orang gugup. Pada saat ini, cahaya mematikan yang keluar dari mulut binatang dewa kematian dengan cepat membentuk lingkaran besar di sekitar roh iblis nirwana. Bang! 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 Ketika lingkaran penuh terbentuk, tanah di sekitar roh iblis nirwana retak dan amruk. Kemudian, kekuatan isap yang sangat besar dan menakutkan menyelimuti area di bawahnya. Di bawah banyak tatapan kaget, lingkaran tempat roh iblis nirwana sebenarnya terbebas dari gravitasi. Jutaan batu muncul dari tanah. Batuan, rumput, dan pepohonan dengan berbagai ukuran terbang ke langit. Seiring dengan hembusan angin yang luar biasa dahsyatnya, tanah retak lapis demi lapis. Dinding batu di bawah roh iblis nirwana seperti gunung gantung. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang menariknya keluar dari kedalaman tanah. Iya Tuhan! Hati semua orang bergetar! Kekuatan macam apa ini? Saat dinding batu di bawah mereka terangkat ke udara, roh iblis nirwana dan raksasa yang berdiri di puncak gunung juga ditarik ke arah binatang dewa kematian di langit. Jie! Yusenjin, yang telah berubah menjadi binatang dewa kematian, menjerit memekatkan telinga. Mata merahnya menatap ke arah roh iblis nirwana. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Wuss! Begitu dia selesai berbicara, selusin ekor raksasa menembus langit seperti rantai besi, merobek udara. Bang-bang-bang, satu demi satu, ekornya tertanam di tepi dinding batu, menutup semua rute pelarian roh iblis nirwana seperti sangkar. Kamu adalah orang pertama yang ingin kubunuh. Kamu seharusnya merasa terhormat. Terhormat! Aura ganas binatang dewa kematian melonjak ke langit, dan itu sangat kejam. Setelah itu, ia memuntahkan deat rai seperti laser dari mulutnya yang ganas. Kali ini, roh iblis nirwana tidak punya tempat untuk mundur. Seolah-olah ia terjebak dalam sangkar tetap. Tidak baik. Wajah klan mata iblis, gunung kun liu, dan sekte bela diri semuanya memucat. Tiba-tiba, di saat yang sama ketika sinar pemotong sinar kematian menyapu niat membunuh yang tak terbatas dan aura dingin yang menusuk dan turun, bila angin yang berputar dengan kecepatan tinggi benar-benar terbang dari sisi lain kehampaan. Hai! Seperti seberkas cahaya yang menembus ribuan tahun, bila angin selebar 300 meter melintasi langit dan benar-benar memotong beberapa ekor binatang dewa kematian di sisi kiri roh iblis nirwana. Ekor binatang mati yang dipotong itu seperti ular piton raksasa yang telah dipotong. Gaya tarik yang berlawanan segera menyebabkan dinding batu seperti gunung di bawah roh iblis nirwana miring ke kiri. Itu adalah. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok roh iblis nirwana bergerak, dan langsung muncul dari lubang di sebelah kiri. Saat ia melompat dari dinding batu, sinar hitam seperti laser, seperti cahaya sabit dewa kematian, langsung jatuh. Boom! Batuan mirip gunung itu meledak seluruhnya dalam waktu kurang dari satu detik, seperti meteorit yang meledak dari tengah. Puing-puing padat beterbangan kemana-mana, bercampur dalam badai yang kacau, menutupi langit dan bumi. Merasakan aliran udara yang sangat ganas dan ganas. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan bis dao benar-benar terlalu menakutkan. Jika cuhen lebih lambat, roh iblis nirwana akan langsung terpotong menjadi dua. Tunggu, dari mana datangnya bila angin itu? Setelah membantu cuhen menghindari serangan pasti membunuh Yusenyin, perhatian semua orang sekali lagi beralih ke arah datangnya bila angin. Suara mendesing. Yang mereka lihat hanyalah aura jahat mengerikan yang tidak kalah dengan binatang dewa kematian, berkumpul seperti badai di langit di atas zona kompetisi Great Canyon. Puluhan ribu rune indah dan gulungan rahasia bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit malam. Makhluk jahat-jahat berbentuk pohon raksasa memasuki pandangan semua orang tanpa peringatan apapun. Itu. Rune, kekuatan. 1654. Apa itu? Kekuatan simbol mantra. Hua. Simbol mantra yang sangat indah itu seperti ribuan kupu-kupu roh yang beterbangan di antara langit dan bumi. Makhluk jahat ganas berbentuk pohon raksasa itu berdiri di udara, keempat cakarnya yang tajam menginjak pola udara yang berputar-putar dengan kuat. Semua orang di bawah panggung kaget dan heran. Banyak orang menyipitkan mata. Ini, binatang jimat. Mengapa ini berbeda dari yang kita lihat di Istana Dewa Perang terakhir kali? Saat itu, Chu Hen telah berperang melawan Istana Dewa Perang di provinsi bagian dalam Midland dan mengungkap keberadaan binatang jimat itu. Bukan rahasia lagi bahwa Chu Hen mengembangkan roh dan seni bela diri dan juga seorang perapal simbol mantra. Namun, yang mengejutkan adalah makhluk besar di depan mereka, yang mengeluarkan aura jahat mengerikan dan kekuatan simbol mantra yang kuat, sangat berbeda dari binatang jimat aslinya. Itu baik dan jahat. Gelap dan jahat. Binatang jimat itu tidak memberi mereka banyak waktu untuk tenang dan berpikir. Matanya yang sedingin es bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, empat cakar binatang jimat itu naik ke udara dan tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Itu membangkitkan aura jahat dan menerkam ke arah binatang mati itu, Yusenjin. He he. Binatang Grim Reaper tertawa sinis. Hal lain yang tidak takut mati. Segera setelah selesai berbicara, binatang dewa kematian menyerang tanpa rasa takut. Dua bayangan yang tergesa-gesa muncul di udara saat dua binatang jahat besar itu bentrok secara langsung. Bang. Saat keduanya bertabrakan, rasanya seperti dua meteorit yang secara tak terduga bertemu satu sama lain. Energi binatang buas berpotongan dengan rune yang melonjak, meledakkan langit dan bumi. Namun, dalam hal kekuatan ledakan, Yusenjin ilusi dari binatang mati itu jelas lebih kuat. Binatang jimat itu sebenarnya terlempar karena serangan kekuatan yang luar biasa. Namun, saat binatang jimat itu mundur, ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan simbol mantra mempesona yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk formasi jimat besar yang rumit dan misterius. Formasi jimat muncul di bawah tubuh dewa kematian dan langsung mulai beroperasi. Hua. Dengan Grim Reaper sebagai pusatnya, tornado yang sangat mengamuk tiba-tiba muncul. Tornado mengguncang langit, mengaduk awan dan angin kencang. Itu bercampur dengan bila angin spiral yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya. Merasa. Chi. Bila angin yang terkonsentrasi dan tajam itu seperti penggiling daging besar, meninggalkan luka panjang dan sempit di tubuh Grim Reaper. Namun, luka itu hanya berlangsung sesat sebelum sembuh dengan cepat. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menyakitiku dengan tingkat kekuatan ini. Suara arogan Yusenyin terdengar dari tenggorokan binatang dewa kematian. Namun, saat dia selesai berbicara, ritme spasial yang kuat keluar dari mata roh iblis Nirvana di langit di atas. Badai api iblis, suara cuhen keluar dari mulut roh iblis Nirvana. Memekik. Aura sedingin es menyebar di langit bersamaan dengan peluit tajam. Bola api ungu muncul entah dari mana di tengah badai yang menyelimuti binatang dewa kematian. Api kehancuran iblis berwarna ungu yang mendominasi segera mewarnai lapisan tornado. Dalam sekejap, pilar tornado badai hijau tiba-tiba berubah menjadi badai ungu cerah. Apa itu? Melihat pemandangan spektakuler di depan mereka, orang-orang dari berbagai klan tercengang. Sungguh perpaduan yang mengesankan antara angin dan api, seruian hanyu dari klan suci surga terbakar. Angin. Itu bisa digunakan untuk memadamkan api. Namun di saat yang sama, hal ini juga dapat menyebabkan api menyebar lebih cepat. Dengan bantuan, teknik badai rune, yang diciptakan oleh binatang jimat, api iblis ungu langsung membakar langit. Badai api ungu yang sangat besar memancarkan aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Bila angin spiral padat yang tak terhitung jumlahnya juga berubah menjadi bila angin ungu menyala, mengiris dan membunuh tubuh kokoh binatang jahat dewa kematian ke segala arah. Merasa. Retakan. Pelindung tulang putih yang menutupi tubuh binatang dewa kematian meledak akibat hantaman bila angin api iblis. Luka panjang dan sempit saling bersilangan dan merobek tubuh pihak lain. Heh. Binatang dewa kematian meraum dengan ganas, seolah-olah itu adalah binatang buas yang terperangkap di dalamnya. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasakan hawa dingin di punggung mereka. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Mo Nankuan, dan banyak jenius mengerikan lainnya dari klan suci terkuat mengeluarkan keringat dingin. Jika itu adalah mereka, mereka mungkin akan langsung dilahap oleh badai langit yang menghanguskan. Dao manusia, kekuatan tolak ilahi. Binatang dewa kematian, yang penuh dengan luka akibat bila pusaran tak berujung, meraum. Merasa. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan gelombang kejut yang sangat keras dan tak terlihat langsung meletus dari tubuh dewa kematian. Ruang di sekitarnya segera terdistorsi dan runtuh. Gaya tolak yang mengerikan itu seperti riak di permukaan air. Dalam sekejap, pilar angin ungu megah yang memenuhi langit dan bumi langsung meledak dari dalam. Lingkaran ungu yang luas itu seperti bintang yang pecah. Langit dan bumi menjadi gelap, dan sembilan langit kehilangan warnanya. Di bawah tatapan kaget semua orang, badai api ungu yang mengancam akan menembus langit menyelimuti seluruh langit di atas area kompetisi Great Canyon dengan momentum yang menghancurkan bumi, menyapu ke segala arah. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, seolah sepuluh ribu kuda berlari ke arah mereka. Angin dan awan melonjak, seolah amukan tsunami akan segera tiba. Berbagai klan di luar area kompetisi Great Canyon segera merasa seolah-olah mereka berada di lokasi kehancuran hari kiamat. Wajah mereka pucat, dan pikiran mereka bergetar. Banyak dari mereka yang tingkat kultifasinya lebih lemah merasakan darah mereka bergejolak dan kulit kepala mereka mati rasa akibat gempa susulan. Kabut darah muncul dari binatang dewa kematian yang telah diubah oleh Yusenjin saat ia membalikkan serangan gabungan angin dan api. Pelindung tulang di tubuhnya sudah rusak di banyak tempat, tapi luka panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berdengung. Namun, sebelum Yusenjin sempat mengatur napasnya, mata monster rune di kejauhan itu sekali lagi bersinar dengan cahaya rune yang cemerlang. Puluhan ribu rune rumit berkelap-kelip di udara di belakang binatang dewa kematian. Dua lingkaran cahaya biru muncul di belakang binatang dewa kematian dan menyelimuti roh iblis nirwana. Wosh! Ditemani oleh sedikit getaran di angkasa, roh iblis nirwana, yang berada di bawah sedetik yang lalu, tiba-tiba muncul di belakang binatang dewa kematian. Teleportasi spasial. Hati semua orang bergetar sekali lagi. Binatang rune ini telah menguasai teknik rune kekuatan spasial. Terkejut. Terkejut. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, tidak banyak waktu bagi semua orang untuk merasa takjub. Roh iblis nirwana, yang telah langsung diteleportasi ke belakang binatang dewa kematian, telah mengangkat pedang pemecah surga di tangannya. Retakan. Aliran petir kesengsaraan yang tak ada habisnya mengalir ke atas dan ke bawah pedang raksasa itu. Pilar petir ungu itu seperti ular piton yang mengamuk. Busur petir hijau bagaikan tanaman merambat spiritual yang indah. Badai melolong. Guntur meruntuhkan langit. Lengan roh iblis nirwana dipenuhi dengan kekuatan petir saat ia menebas dengan pedangnya yang tiada taranya. Ia merobek ruang dan mendarat dengan kokoh di belakang binatang dewa kematian yang telah diubah oleh Yusenjin. Hari ini, aku akan mengulitimu. Dentang. Puluhan ribu sambaran petir meledak di udara seperti jaring tiga dimensi. Ledakan dahsyat itu hampir menembus gendang telinga semua orang yang menonton. Sinar pedang yang kuat dan kental itu seperti pusaran air yang kacau. Ketika pedang itu jatuh, pelindung tulang di belakang binatang dewa kematian benar-benar hancur. Bahkan tulang punggungnya pun roboh. Bang. Gelombang pedang menyapu udara seperti pedang hukuman ilahi. Luka besar yang panjangnya ratusan meter segera terbuka di punggung binatang dewa kematian. Roar, grim reaper bis mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, dan kekuatan yang sangat besar mengalir ke bawah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, raksasa setinggi seribu meter itu seperti meteorit yang menabrak tanah, dengan keras menghantam tanah zona kompetisi Grand Canyon. Tiba-tiba, bebatuan runtuh dan tanah amruk. Gelombang kejut mirip tsunami langsung meratakan seluruh area kompetisi Grand Canyon. 1655. Bang. Tabrakan yang sangat berat dan dahsyat mengguncang bumi. Tanah ngarai yang sudah rusak sekali lagi runtuh, membentuk kawah besar. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Dampak tsunami merata baik di dalam maupun di luar ngarai. Badai dahsyat itu langsung menerkam kursi penonton di sekitarnya. Miliaran batu beterbangan kemana-mana. Ekspresi semua orang berubah saat melihat ini. Orang ini. Shen Yuan dari ras dewa sunyi, Lou Tingyu dari ras dewa sembilan neter, Monang Kuan dari ras dewa pemakan, dan banyak jenius dari ras dewa lainnya semuanya mengerutkan alis mereka. Alam kuasi kaisar puncak. Dia benar-benar telah mengirim Yu Senying setingkat kaisar jatuh ke tanah sekali lagi. Sangat kuat, Yan Hanyu berseru dengan tulus. Pemahaman semua orang tentang Cu Hen terus disegarkan. Dari mengalahkan Zhong Kixi, menjadi kuda super hitam yang membunuh Tanderkun, hingga menjadi tiran yang mencegat pemusnahan naga. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Cu Hen sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan dewa alam semesta tersembunyi. Dentang. Guntur menderu dari sembilan surga. Roh iblis nirwana, yang seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya ungu, memegang pedang besar seperti dewa perang. Ia menatap ke arah binatang dewa kematian yang jatuh ke dalam kawah. Kemudian, telapak tangannya yang besar terulur ke bawah, dan energi reiki yang sangat agung menyembur keluar. Retakan. Gemuruh. Dalam sepersekian detik, banyak tanaman merambat hitam yang sekuat naga bertanduk muncul dari celah di tanah. Jie. Makhluk Grim Reaper yang telah diubah oleh Yu Senyin mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Sebelum Grim Reaper bisa merangkak naik dari tanah, tanaman merambat dan akar yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura kuno dan menyeramkan dengan cepat melilit anggota badan, tubuh, dan leher Grim Reaper. Kecepatan pertumbuhan akar pohon dan tanaman merambat sangat cepat. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhan mereka sangat mengejutkan. Satu demi satu, cabang-cabang itu terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Seolah-olah hukum alam semakin cepat. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang yang hadir, mahkota pohon subur yang meluas dengan cepat mulai terbentuk. Berdengung. Aura yang luas dan jahat menyebar ke segala arah. Binatang dewa kematian terus berjuang keras. Pohon besar itu membentuk segel yang menjebak tubuh pihak lain. Satu demi satu, tanaman merambat yang kokoh melingkari satu sama lain seperti tentakel gurita dengan mangkuk pengisap. Sepertinya dia ingin menelan malaikat maut yang telah diubah oleh dewa tersembunyi. Melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Semua orang di luar arena membelalak. Apakah itu pohon roh jimat abadi? Penguasa kota-kota langit tersembunyi, Zhao Swan Xiong, yang duduk di sebelah Si Fengzi, berkata dengan bingung. Alis putih Si Fengzi berkerut saat dia menggelengkan kepalanya karena terkejut. Agak mirip, tapi bukankah aura ini terlalu jahat? Pohon jahat raksasa itu menopang langit, cabang-cabangnya yang subur dan dedaunannya seperti payung besar menutupi langit. Wuh! Pada saat yang sama, Runebis di sisi lain dari Runebis melonjak dengan kekuatan rahasia yang tak terbatas dan terjun langsung menuju pohon jahat. Segudang tanda jimat yang dipenuhi dengan aliran cahaya warna-warni berkumpul di langit dan melingkari pohon. Pohon jahat itu seperti rahang ganas yang dengan cepat melahap tubuh malaikat maut. Seluruh tubuh Runebis bersinar cemerlang. Tubuhnya menjadi ilusi dan ilusi, seolah-olah itu adalah jiwa tersegel yang dilemparkan ke dalam pohon jahat. Tubuhnya yang sangat besar dan pohon itu dengan cepat menyatu. Itu seperti menyatunya jiwa raksasa. Saat Runebis terus bergabung ke dalam pohon jahat, penindasan terhadap Grim Rapper semakin intens. Yang terakhir merasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa, anggota tubuhnya terperangkap dan dimakan. Pada saat ini, berbagai ras di bawah arena semuanya tercengang. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Apakah Dewa Tersembunyi Yu akan kalah? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Dewa Tersembunyi Yu. Berbagai jenius yang mengerikan semuanya mengungkapkan ekspresi kegugupan yang ekstrim. Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Mo Nankuan, dan para jenius ras suci lainnya semuanya memasang ekspresi tegang saat mereka menyaksikan binatang malaikat maut dimakan dan disegel oleh pohon jahat. Klan suci mata iblis bahkan lebih gugup. Hanya satu bagian terakhir, penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan mengepalkan tinjunya, ekspresinya sedikit galak. Hanya satu bagian terakhir. Pohon jahat itu bisa menyegel Dewa Tersembunyi Yu. Retakan. Tiba-tiba, saat Runebis hendak bergabung sepenuhnya ke dalam pohon jahat, sepasang cakar tulang yang tajam robek batang raksasa pohon jahat itu dari dalam keluar. Uh! Ekspresi semua orang berubah. Bersamaan dengan serutan kayu yang meledak dan bayangan Rune, cakar grim reaper merobek batang pohon jahat itu dengan kekuatan untuk merobek jaring surgawi. Pekikan. Pekikan yang memekakan telinga bergema di langit. Tengkorak putih menakutkan milik pihak lain sekali lagi melepaskan diri dari belitan ribuan tanaman merambat. Liar. Benar-benar biadab. Dewa Tersembunyi Yu secara langsung menunjukkan kepada semua orang kekejaman dari bis dao. Kau ingin menyegelku begitu saja. Terlalu naif. Kamu meremehkanku, Yu sengin. Pekikan. Aura ganas melonjak ke sungai surgawi. Setelah itu, tubuh grim reaper mengeluarkan aliran panas seperti lava. Neraka dao, api penyucian tungku. Enam jalan reinkarnasi, dao neraka. Gemuruh. Saat kata-kata itu diucapkan, hati banyak orang gemetar ketakutan. Seluruh area kompetisi Great Canyon tiba-tiba menunjukkan distorsi yang aneh. Itu seperti pergeseran spasial. Pergeseran domain. Wuss. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah dan segala sesuatu kehilangan warnanya. Ngarai besar itu segera berubah menjadi tanah lava merah tua. Langit di sekitarnya telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Lava yang menggelinding di tanah merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Ini. Kekuatan domain, ruang domain yang diciptakan oleh kekuatan neraka dao. Kekuatan domain. Meskipun demikian, ruang domain ini agak terlalu menakutkan. Semua orang merasa seolah-olah mereka benar-benar tenggelam ke dalam infernal-inferno. Sebelum semua orang sempat terkejut. Pilar lava segera menembus pohon raksasa jahat itu. Api neraka yang membakar dan mendominasi dengan cepat menyebar. Pohon jahat setinggi seribu meter itu langsung dilalap api. Murid roh iblis Nirwana yang arogan gemetar. Dia membalik telapak tangannya dan segera memerintahkan rune bis itu mundur dari api neraka. Binatang rune ilusi itu mengeras lagi dan memantul seperti gunung. He he, mencoba melarikan diri. Itu tidak semudah itu. Saya akan menunjukkan kepada anda apa itu teknik penyegelan yang sebenarnya. Binatang grim reaper tertawa sinis. Kemudian, ia memutar cakar tulangnya ke udara. Rantai seperti naga merah tiba-tiba keluar dari lava di bawahnya. Segel, api neraka. Bangun. Rantai itu menutupi langit dan menyegel langit. Kemudian, mereka dengan cepat melilitkan anggota badan dan leher rune bis itu. Mengaum. Rune bis itu meronta dengan keras, tapi rantai panas yang membara itu tidak bisa dihancurkan. Kekuatan penyegelan yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuh rune bis. Roh iblis Nirwana yang telah diubah oleh Chu Hen mengepakkan sayapnya. Itu menyeret busur listrik yang indah di udara dan menyerang rune bis. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan menebas rantai di tubuhnya. He he, binatang grim reaper mencibir dengan dingin. Jangan terlalu naif jika kamu ingin menyelamatkan seseorang dari segelku. Begitu dia selesai berbicara, rantai besar yang menjebak talismen bis semakin erat. Setelah itu, kekuatan tarikan yang kuat meletus, dan talismen bis langsung diseret dari tempatnya berdiri. Ia terseret ke dalam magma dibawa oleh kekuatan mengerikan yang sulit untuk dilawan. Mengaum. Rune bis itu meronta dengan keras dan meraum. Namun, rantai tanpa ampun itu seperti tangan jahat dari sembilan neraka, yang dengan paksa menyeret binatang simbol itu ke kedalaman lahar. Terkejut. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Rune bis tidak dapat membebaskan diri. Seolah-olah benar-benar diseret ke neraka, menyebabkan semua orang merasa putus asa. Kekuatan Yusenyin. Ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Alam neraka. Pertama kali muncul, itu mengejutkan banyak jiwa. Giliranmu. Wajah jahat grim reaper bis menunjukkan senyuman aneh. Alam neraka, api penyucian gravitasi. Hah. Dalam sekejap, distorsi aneh muncul di ruang gelap. Infernal-inferno merah sedetik yang lalu berubah menjadi dunia kuning redup dalam sekejap mata. Kawasan Grand Canyon yang tertutup magma langsung berubah menjadi pegunungan tandus tanpa vegetasi apapun. Semua orang di luar arena langsung merasakan gaya gravitasi tak kasat mata memenuhi tubuh mereka, menyeret mereka ke bawah. Roh Iblis Ngirwana di, api penyucian gravitasi, harus menanggung gaya gravitasi yang puluhan ribu kali lebih kuat dari penonton. Hah. Tubuh Roh Iblis Ngirwana bergetar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, ia dengan paksa diseret ke tanah seperti gunung. 1656. Alam neraka. Api penyucian lava cair. Yusenjin menggunakan kekuatan mendominasi yang tak terbayangkan untuk menyeret binatang jimat ganas itu ke dasar lahar. Saat neraka gravitasi berubah, menyebabkan Chuhen kehilangan koneksinya dengan binatang jimat, itu juga menyeret Roh Iblis Ngirwana Chuhen ke tanah. Buk. Roh Iblis Ngirwana yang seperti gunung mendarat di tanah. Pegunungan tandus berwarna kuning redup sepertinya mengandung gaya gravitasi tak terlihat yang mengikatnya ke tanah. Ekspresi penonton berubah berulang kali. Mereka kaget dan kaget. Ruang domain ganda. Tidak, ini berlipat ganda. Apa? Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, suhu di tanah kuning redup tiba-tiba turun drastis. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang kedalaman jiwa setiap orang tanpa peringatan apapun. Alam neraka, api penyucian es, aura Yusenjin yang mengesankan sepertinya berasal dari penguasa dunia bawah. Musim dingin sudah dekat. Angin dan salju berkumpul. Dalam sekejap, tanah tandus berwarna kuning redup di depan mereka berubah menjadi dunia es dan salju. Di area kompetisi ngarai yang luas, banyak gunung es berdiri tegak dan sungai bersalju berpotongan. Salju beterbangan di langit, mengubah dunia menjadi putih. Kekuatan yang sangat dingin dengan cepat melonjak menuju roh iblis nirwana. Di bawah tatapan kaget para penonton, lapisan es tebal dengan cepat naik ke tubuh roh iblis nirvana. Retakan. Kristal es mengembun dengan sangat cepat. Terlebih lagi, kekuatan pembekuannya sangat kuat. Api ungu yang menyala di sekitar roh iblis nirwana padam dengan kecepatan yang terlihat. Roh iblis nirwana, yang telah ditekan oleh gravitasi, sekali lagi ditekan oleh lapisan domain. Hanya dalam beberapa kedipan mata, area di bawah dada roh iblis nirvana telah tersegel seluruhnya. Bahkan kekuatan batas garis keturunan telah dibekukan. Yan Hanyu sangat terkejut. Orang ini, Chen Jingfeng mengepalkan tangannya. Shen Yuan dari klan suci Chaos menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh pria yang menakutkan. Di sisi klan suci mata ilahi, Baikiyanyu sedikit mengernyit. Cahaya aneh samar-samar muncul di mata indah bunga persiknya. Lapisan estebal membekukan tubuh nirwana demon spirit. Bahkan lengan yang memegang pedang kaisar tak berwujud terkikis oleh es dingin, membuatnya sulit untuk bergerak. Api penyucian Dao. Itu adalah ruang domain yang sangat kuat. Di bawah kendali Yusen Yin, dia dapat melakukan tiga transformasi sesuka hati. Semua orang dari klan mata iblis Sein berdiri pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saudara Chu Hen. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, Long Qing Yang, dan yang lainnya juga khawatir. Di gunung Kun Liu, wajah orang-orang dari Sekte Bela Diri sangat serius. Dengan sangat cepat, area di bawah kepala roh iblis nirwana ditutupi oleh lapisan estebal. Dari jauh, tampak seperti patung es yang besar dan mempesona. He he. Tawa Yusen Yin yang arogan dan sedikit gila keluar dari tenggorokan binatang dewa kematian. Maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama. Aku akan mengakhiri pertarungan sekarang. Akhiri pertempuran. Mendengar kata-kata ini, hati sanubari semua orang gemetar. Saat Yusen Yin selesai berbicara, binatang dewa kematian membuka mulutnya. Berdengung. Topan hitam yang sangat dahsyat dengan cepat berkumpul di mulutnya. Bola energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk, langsung mengembun menjadi bola batu giyok hitam. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan gelisah. Aliran energi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam bola giyok. Di bawah tatapan gemetar yang tak terhitung jumlahnya, bola giyok itu dengan cepat membesar ukurannya. Energi yang melonjak di dalamnya sepertinya mengandung magma bawah tanah yang telah terakumulasi selama jutaan tahun, atau arus bawah laut dalam yang kedalamannya miliaran meter. Aura destruktif dan mengancam menyebar ke segala arah. Tatapan semua orang bergerak bola balik di antara keduanya. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Yusen Yin tetaplah Yusen Yin, dan klan suci reinkarnasi tetaplah klan suci reinkarnasi. Roh Iblis Nirwana, yang sedang ditekan oleh berbagai domain alam api penyucian, kini tidak berbeda dengan target. He he. Binatang dewa kematian melolong panjang dan perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan kekuatannya yang saleh. Bisdao, giyok jiwa mati. Suara mendesing. Suara arus udara yang sangat deras melonjak. Bola energi hitam, yang berisi kekuatan tak berujung dari binatang reinkarnasi, ditembakkan dalam garis lurus. Tanah beku retak terbuka lapis demi lapis. Jurang besar dengan cepat memanjang dan terbelah. Aura kematian yang kental mengalir menuju Roh Iblis Nirwana, dan tekanan badai yang sangat dahsyat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi secara ekstrim. Dia meninggal. Mereka sudah bisa meramalkan akhir cerita Chuhen. Belum lagi Chuhen, yang berada di puncak alam kuasi Kaisar, bahkan Kaisar bela diri dengan level yang sama tidak akan mampu menahan serangan Yusenyin. Namun, itu juga terjadi pada saat kritis ini. Bang, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari lengan kiri Roh Iblis Nirwana. Mengaum. Raungan naga yang menggema menembus langit. Api ungu yang ganas dan aura hitam muncul dari lengan kiri Roh Iblis Nirwana. Itu. Wajah semua orang tiba-tiba memucat. Dari jauh, terlihat ada pola berbentuk naga yang sangat aneh di lengan kiri Roh Iblis Nirwana. Bayangan naga yang hidup melingkari lengan kirinya. Itu tampak seperti tato totem kuno yang terukir di atasnya. Mengaum. Dalam sekejap, auman naga mengejutkan lainnya bergema di seluruh area kompetisi Grand Canyon. Naga ini mengaum. Ini menunjukkan kekuatan tertinggi dan mendominasi. Aura yang menakutkan membuat jiwa semua orang bergetar. Pilar cahaya hitam mengerikan muncul di sekitar Roh Iblis Nirwana, menembus awan. Saat angin dan hujan tiba, makhluk kuat yang memancarkan aura suram tiba-tiba muncul di pandangan semua orang. Hua. Aura ganas yang agung dan kepala yang ganas mengeluarkan nafas naga panas yang menyengat. Naga. Itu adalah naga sejati yang asli. Itu bukanlah bentuk ilusi. Itu juga bukan bayangan ilusi. Tubuhnya yang kokoh dan bercakar tajam dipenuhi sisik hitam. Dari cakar naga hingga tulang punggungnya, ia kuat dan bertenaga. Dari kepala naga hingga ekor raksasanya, ia bersinar dengan tajam. Tubuhnya yang sempurna luar biasa, mulia, dan mendominasi. Mata vertikal raksasanya menampakkan keagungan tiada taraf yang memandang rendah rakyat jelata. Itu adalah. Pada saat ini, bahkan kaisar agung di panggung tahta kaisar sepuluh arah mengungkapkan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Terutama kaisar darah naga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya yang bermartabat dipenuhi dengan kebingungan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mengaum. Naga hitam itu membubung ke langit, auranya menembus langit. Kemudian, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, naga hitam itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya untuk menemui bola energi hitam yang bergegas ke arahnya. Bang. Ledakan yang menghancurkan bumi itu sebanding dengan runtuhnya kiamat. Begitu keduanya bertabrakan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Gelombang kejut hitam yang besar dan dahsyat itu seperti tsunami purba yang menyebar ke segala arah, menyebar tanpa henti. Tanah api penyucian es runtuh sedikit demi sedikit, glaser dan pilar gunung semuanya hancur dan terbalik. Alam semesta kehilangan warnanya. Bada hitam menyapu kursi penonton di luar zona kompetisi Grand Canyon. Array pengusir energi, aktifkan. Puncak rumah roh, Lord Sangguan Wus buru-buru berteriak. Berdengung. Dalam sekejap, satu demi satu, tirai emas muda yang hampir transparan muncul dari tepi tribun penonton. Bang. 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 Gelombang kejut yang besar dan dahsyat berdampak besar pada penghalang layar cahaya yang dibentuk oleh Energy Dispelling Array. Penghalang itu bergetar hebat, penyok dan terdistorsi. Semua orang di luar arena merasakan jantungnya berhenti berdetak. Banyak orang secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Mereka takut bahwa Energy Dispelling Array tidak akan mampu menahan dampak gelombang kejut dan bocor keluar. Aliran udara yang dahsyat dan menakutkan itu seperti badai yang menderu-deru di dalam area kompetisi Grand Canyon. Roh Iblis Nirvan yang telah digabungkan dengan Chuhen dan binatang Dewa Kematian yang dibentuk oleh Dewa Alam Semesta tersembunyi seperti Roh Dukun Dewa Perang yang mengendalikan tanah kehancuran ini. Mengaum. Pada saat inilah makhluk ganas yang sangat besar dengan aura buas tiba-tiba merobek lapisan demi lapisan badai yang mengerikan, dan kemudian ia maju ke depan seperti perahu besar dan menyerang binatang Grim Rapper dengan kekuatan badai yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Semua orang di bawah arena terkejut. Itu benar-benar menerobos, Bisdao, Dead Soul Jade, milik Dewa Alam Semesta tersembunyi. Yang mengejutkan semua orang, Cakar tajam seperti kait naga hitam itu langsung menghantam binatang Dewa Kematian. Bang! Saat pelindung tulang di depannya hancur, Cakar menakutkan itu tanpa ampun menusuk tubuh Dewa Kematian. Mendesis. Meninggal dunia. Energi kekerasan dan tajam itu seperti sinar ilahi yang menembus awan. Tubuh Raksasa Dewa Kematian dengan cepat terkoyak. Lampu tajam yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan berkedip-kedip. Binatang Dewa Kematian itu seperti binatang Raksasa yang perutnya telah dibelah. Kemudian, tubuh asli Dewa Alam Semesta tersembunyi langsung terkena Cakar Naga Hitam. Mata Dewa Binatang Alam Semesta tersembunyi bergetar. Kepanikan dan ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Boom! Cakar naga yang dingin dan tajam menghantam tubuh Dewa Binatang Alam Semesta tersembunyi dengan kuat, dan hewan tersebut dengan kejam terjepit ke dalam tanah. Bang! 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 Lapisan demi lapisan bumi terus menerus runtuh, disertai aliran udara deras yang memenuhi langit dan menghancurkan wilayah es ke segala arah. Dalam sekejap, neraka es yang sangat dingin itu benar-benar runtuh dan runtuh sepenuhnya. Seolah-olah ruang angkasa telah runtuh. Naga hitam itu meraung ke langit, kekuatannya menekan sembilan langit. 1657! Gemuruh! Dunia berubah, dan bumi retak. Naga hitam, yang memancarkan aura menakutkan, merobek seluruh neraka reinkarnasi. Pemandangan yang indah dan spektakuler itu mengejutkan saraf visual semua orang. Frost Hell dengan cepat hancur. Kemudian, neraka gravitasi, yang redup itu runtuh dengan cepat juga. Akhirnya, Infernal Inferno, yang berisi magma juga kehilangan gelombang panasnya yang menyengat, dan pilar magma di tanah dengan cepat mengering. Ranah tiga domain dengan cepat menghilang. Area kompetisi Grand Canyon kembali ke lingkungan aslinya. Bang! Suara benda berat yang menghantam tanah bergema. Binatang jimat yang telah disegel oleh, api neraka, jatuh ke tanah lagi, menimbulkan awan debu. Aura binatang jimat itu lemah. Ada banyak luka bakar di tubuhnya. Namun, hal itu tidak mengancam nyawa. Naga hitam itu meraung dan menari di langit. Kemudian, tubuh besarnya dengan cepat menjadi ilusi, dan berubah menjadi bola cahaya yang mengalir kembali ke lengan kiri Terminator Demon Spirit. Hah! Cahaya menyilaukan menyinari lengan Terminator Demon Spirit. Di bawah tatapan bingung penonton, bola cahaya kemudian berubah menjadi bayangan naga yang terukir di lengan Terminator Demon Spirit, dan kemudian menghilang. Kemudian, binatang jimat itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menghilang, berubah menjadi sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke istana Niwan Chuhen. Pada saat ini, tidak hanya klan suci yang terkejut, tetapi bahkan suasana di panggung tahta Kaisar pun menjadi sedikit aneh. Apakah itu? Itu. Pada saat ini, Kaisar Pur bakala melihat ke samping dan berkata kepada Kaisar Darah Naga, yang telah berdiri. Selain Kaisar Reinkarnasi, Kaisar lainnya juga memandang Kaisar Darah Naga dengan penuh arti. Yang terakhir tidak menjawab. Sepasang pupil metalik menjadi tajam. Tidak mungkin, kan? Kaisar Langit terbakar melanjutkan, jika itu, itu, seharusnya hanya kamu yang bisa memanggilnya. Selain itu, bukankah, itu, sudah. Dia. Orang itu. Mendengar kata-kata ini, emosi Kaisar Darah Naga semakin berfluktuasi. Dia berhenti, perlahan-lahan mengendurkan tinjunya yang terkepal, dan dengan dingin menatap ke arah Kaisar Langit terbakar. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. He he. Kaisar Langit yang terbakar tersenyum penuh arti, aku hanya menyadari ada yang tidak beres denganmu, jadi aku dengan baik hati mengingatkanmu. Kamu tidak perlu memperlakukanku seperti ini, bukan? Kucing menangis haosi. Kaisar Darah Naga menjawab dengan jijik dan duduk kembali. Sementara itu, Kaisar Petir, yang duduk di kursi Kaisar Mata Iblis, jelas tidak selaras dengan suasananya. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia tidak punya hak untuk bertanya. Berdengung. Zona kompetisi Grand Canyon telah terbalik. Gelombang udara yang tebal dan kacau melonjak secara sembarangan. Lubang runtuhan yang diciptakan oleh cakar raksasa naga hitam begitu lebar hingga menempati lebih dari separung arai. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga ke tepi arena. Jika bukan karena aktifasi mekanisme pertahanan arai disipasi energi, tribun penonton akan terpengaruh. Di dalam lubang besar berbentuk cakar naga, seorang pemuda berpakaian compang kemping dan berlumuran darah tergeletak di reruntuhan. Itu adalah Yu Senyin. Hai. Semua orang tersentak ketika mereka menatap sosok di kawah dari jauh. Terkejut. Sungguh kejutan yang membuat orang gemetar. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Monan Kuan, Shen Yuan, dan para jenius lainnya dari klan suci terkuat semuanya melebarkan mata mereka. Yu Senyin, yang dipandang sebagai eksistensi yang tak terkalahkan, telah jatuh ke kondisi seperti itu. Namun, meskipun Yu Senyin berlumuran darah, dia tetap berdiri di sana dan tidak pingsan. Hahaha. Dia tertawa. Yu Senyin sebenarnya tertawa. Tawanya yang sedikit menyeramkan membuat semua orang merinding. Dia masih memandang roh iblis Ngirwana di depannya dengan sikap arogan. Kamu benar-benar memaksaku sampai sejauh ini. Aku, Yu Senyin, bersedia memujamu sebagai yang terkuat dari sepuluh klan suci. Mata Yu Senyin berubah merah, dan suaranya menjadi semakin memekatkan telinga, menyentuh gendang telinga semua orang. Tapi, kamu bertemu denganku. Dao Surgawi, jiwa pertempuran kembali. Dao Surgawi dari enam jalan reinkarnasi. Kata-kata yang masuk ke telinga setiap orang seperti sambaran petir yang menghantam kedalaman jiwa setiap orang. Berdengung. Aura agung dan takasat mata menghancurkan seluruh arena. Tekanan besar muncul dari lingkungan Yu Senyin. Begitu dia selesai berbicara, gelombang kejut besar tiba-tiba meledak dari belakang Chou Hen. Chou Hen, yang telah berubah menjadi roh iblis Nirwana, terkejut. Dia segera berbalik, tapi sebelum dia bisa bereaksi, bayangan gelap menghantam bagian tengah dada roh iblis Nirwana. Boom! Bang! Suara keras meledak di langit. Kekuatan yang tiba-tiba dan menakutkan itu seperti meteorit. Lingkaran cahaya ungu yang kacau dan luas bercampur dengan cahaya menyilaukan yang tak berujung meledak dari dalam. Pada saat itu, roh iblis Nirwana yang seperti dewa perang benar-benar terpecah menjadi beberapa bagian dan meledak dari dalam. Apa? Perubahan cepat yang terjadi silih berganti menyebabkan hati penonton mengalami guncangan yang hebat. Kelompok klan mata iblis khususnya merasa agak sulit untuk menanggungnya. Kakak Chuhen, wajah Ye Yao pucat pasi. Long King Yang, Kiao Xiao Wan, Li Wu Xiang, dan Bai Qianyu dari klan mata ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Hukum Surgawi, itu hukum Surgawi. Yusen Yin, yang baru melewati delapan kesengsaraan samsara, dapat mengendalikan kekuatan hukum Surgawi. Apakah dia monster? Saat ini, semua orang terkejut dan gemetar. Bahkan para kaisar agung di panggung tahta kaisar sepuluh arah merasa sulit untuk mempercayainya. Mampu memahami, kekuatan hukum Surgawi, di usia yang begitu muda, sungguh suatu kejeniusan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang batas garis keturunannya sebanding dengan kaisar reinkarnasi. Sungguh patut ditiru, gumam kaisar bintang. Kaisar langit terik, kaisar pemakan, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka sangat iri. Tidak ada klan suci yang bisa menemukan seorang jenius dengan garis keturunan mengerikan seperti Yusenyin. Seseorang harus mengetahuinya. Bahkan di klan suci reinkarnasi, satu-satunya yang bisa mengendalikan kekuatan hukum Surgawi adalah kaisar reinkarnasi. Bahkan kaisar agung lainnya tidak dapat mencampuri kekuatan hukum Surgawi. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Pada waktunya, Yusenyin ini akan menjadi kaisar reinkarnasi lainnya. Roh Iblis Nirwana langsung hancur. Flowing Light Battle Armor yang mempesona retak sedikit demi sedikit. Di tengah pecahan kristal yang memenuhi langit, tubuh asli Chuhen sekali lagi terlihat oleh semua orang. Namun di detik berikutnya, sosok cahaya yang memancarkan aura suram menembus ribuan baju besi dan menghantam tubuh Chuhen dengan keras. Ah! Karena lengah, serangan ledakan itu menyebabkan dada Chuhen sedikit amruk. Wajah tampannya memerah dan seteguk darah segera muncrat dari mulutnya. Tidak baik. Semua orang kaget. Chuhen, yang terkena kekuatan besar, mau tidak mau bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang menoleh dan melihat bahwa benda yang menabrak Chuhen adalah sosok manusia ilusi. Fitur wajahnya buram dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Itu adalah jiwa perang dari seorang ahli kaisar. Seru yang hanyu dari klan suci yang mencengangkan. Jiwa perang seorang ahli kaisar. Apa maksudmu? Seseorang bertanya dengan bingung. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan hukum surgawi. Setelah beberapa kaisar meninggal, fisik samsara sage dapat menggunakan seutas jiwa mereka untuk mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Apa? Apakah itu tidak normal? Ya, dari sudut pandang tertentu, hal itu dapat mempertahankan untayan jiwa perang itu selamanya. Seperti kata pepatah, mereka yang menggunakan hukum surgawi, dapat membebaskan diri dari enam jalur dan mengendalikan reinkarnasi. Mereka yang dapat mencampuri hukum surgawi dapat membebaskan diri dari enam jalur dan mengendalikan reinkarnasi. Kekuatan samsara sage fisik jauh melampaui pemahaman semua orang. Seperti yang diharapkan dari fisik sage terkuat, klan samsara sage benar-benar ditakdirkan untuk memilikinya. Saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan Yusenyin, Yusenyin, yang berada di belakang Chuhen, diam-diam mengangkat lengan kirinya. Berdengung. Gelombang kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangannya, dan seberkas cahaya hitam tajam dengan cepat terbentuk. He he, semoga perjalananmu aman. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Dao manusia, pedang berkedip. Desir. Aurora menyapu langit, dan seberkas cahaya hitam melesat ke arah punggung Chuhen dengan aura pembunuh. Ahli jiwa perang kaisar melepaskan kekuatan besar yang terus-menerus mendorong Chuhen menuju Yusenyin. Di belakangnya, seberkas cahaya menyerang tanpa ampun. Pada saat ini, Chuhen sepertinya berada dalam situasi putus asa. Jejak Grim Rapper. Itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. 1658. Dao manusia, pedang berkedip. Sinar cahaya hitam yang menembus langit menciptakan riak cepat di udara. Jiwa pertempuran seorang ahli alam kaisar meletus dengan kekuatan besar yang mendorong Chuhen menuju Yusenyin. Semua orang di bawah arena sudah bisa melihat sabit malaikat maut menebas tenggorokan Chuhen dengan cara yang tak terhentikan. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, Long Qingyang dan yang lainnya tidak lagi berani melihat apa yang akan terjadi. Chuhen, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, melirik berkas cahaya hitam yang masuk dari sudut matanya. Murid iblis dan iblisnya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Hai. Pada saat berikutnya, ledakan dahsyat dan dahsyat mengguncang sekeliling, dan lingkaran hitam yang luas dan kuat tiba-tiba menyapu area kompetisi Grand Canyon. Debu membubung ke segala arah dan tanah terpencil runtuh sekali lagi. Hati semua orang tercekat. Pandangan semua orang tertuju pada satu titik. Apakah sudah berakhir? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Namun, mata Yusenyin berubah dingin dari dalam lubang berbentuk cakar naga. He he, aku benar-benar tidak bisa menghentikan, kejutan. Suara mendesing. Aura yang sangat kuat itu seperti tsunami yang mengamuk. Tiba-tiba, hati semua orang kembali bergetar. Apa itu? Di dunia, seolah-olah rangan kuno yang merdu dilantunkan. Di udara, Yusenyin berdiri di udara, dan di belakangnya, sosok berwarna hitam seperti iblis atau dewa mempertahankan postur yang sama dengannya, menghadap ke langit. Suara mendesing. Hati setiap orang dipenuhi dengan kejutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan memenuhi wajah semua orang. Apa itu? Batas garis keturunan tipe kedua. Siapa sebenarnya dia? Siluet sosok hitam itu persis sama dengan tubuh asli Cuhen. Itu menempel di punggung Cuhen dan memancarkan aura menakutkan dan mendominasi. Para jenius super dari berbagai klan suci semuanya terkejut. Di panggung tahta Kaisar, wajah Kaisar Agung sedikit berubah. Meskipun mereka tidak begitu terkejut seperti yang lain, ekspresi mereka agak menggugah pikiran. Sepertinya dia tidak hanya mewarisi batas garis keturunan ibunya, tapi dia juga mendapatkan fisik ayahnya. Kaisar Bintang Agung berkata dengan penuh arti. Ini sungguh mengasihkan. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat garis keturunan seperti itu lagi. Kata-kata Raja Langit Terbakar juga memiliki makna tersembunyi. Bersemangat. Lebih tepatnya, jantungnya berdebar-debar. Pada saat ini, bahkan mata Kaisar Reinkarnasi bersinar dengan cahaya aneh. Mata Kaisar Langit Purbakala menjadi dingin saat dia melentarkan beberapa kata. Klan Kekacauan. Hua. Suaranya tidak nyaring, tapi ketika sampai ke telinga semua orang yang hadir, entah kenapa itu menyentuh mereka. Orang-orang dari Klan Mata Iblis dan Klan Suci Mata Suci, khususnya, memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Klan Kekacauan. Ini adalah keberadaan yang istimewa. Itu juga merupakan eksistensi yang pernah mendominasi sepuluh Klan Suci terkuat. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Klan Chaos dikenal sebagai era kejayaan Klan Ilahi. Dahulu kala ada seorang pria yang mengendalikan sepuluh Klan Suci dan menguasai wilayah ras manusia. Dia memerintah sendirian selama berabad-abad dan mengejutkan dunia. Bahkan pertemuan Klan Suci diadakan hanya untuk mencari eksistensi yang bisa menggantikan pria itu. Tidakkah menurutmu dia sendirian? Saat ini, suara terkejut datang dari kerumunan di bawah panggung. Siapa? Chu, Ran, Tian. Hua. Keributan terus bertambah. Segala macam suara menyebabkan kekacauan baik di dalam maupun di luar zona kompetisi Great Valley. Tidak ada kekurangan tetua yang pernah melihat Chu Ran Tian di masa lalu di antara penonton dari delapan balapan. Mungkin tidak banyak orang yang hadir pernah melihat Chu Ran Tian sebelumnya. Namun, banyak dari mereka yang pernah mendengar namanya. Chu Ran Tian. Saat itu, namanya sudah terkenal. Tunggu, nama keluarganya juga Chu. Dia memiliki fisik malaikat mata iblis dan garis keturunan kekacauan. Tidak salah lagi, tidak salah lagi. Dia pasti anak dari Chu Ran Tian dan Li Zixia. Dalam sekejap, seluruh zona persaingan Great Valley terbalik. Semua orang memandang Chu Han dengan ekspresi rumit di mata mereka. Tanpa keraguan. Dia beruntung memiliki dua garis keturunan yang hebat. Baik di menaisein fisik maupun chaos bodi membawa warisan yang sangat istimewa. Tapi di saat yang sama, sangat disayangkan bagi Chu Han. Karena perubahan yang terjadi pada klan mata iblis Sein dan ras kekacauan, dia harus menanggung beban dan misi tersulit. Berdengung. Getaran spasial yang intens menarik hati Sanubari setiap orang. Di zona kompetisi Great Valley, pertarungan antara Chu Han dan Hiden Yu Sen belum berakhir. Munculnya Dao Surgawi. Ini mengejutkan dunia. Dan kemunculan dunia kekacauan juga menggemparkan dunia. Hahaha. Tersembunyi Yu Sen tertawa terbahak-bahak. Bukan saja dia tidak merasakan rasa takut sedikitpun, tetapi matanya juga melonjak karena keinginan yang kuat untuk bertarung. Batas garis keturunan caotik benar-benar lebih baik daripada mendengarnya. Hari ini, mari kita lihat apakah, tubuh ilahi yang sunyi, milikmu dari 10.000 tahun yang lalu lebih kuat atau, Dao Samsara Surgawi, milikku lebih kuat. Fisik ilahi yang terbuang. Ketika empat kata ini masuk ke telinga seseorang, seseorang akan merasakan duka dan duka yang tak terlukiskan. Di masa lalu, tubuh kekacauan telah mendominasi dunia dan mengendalikan Dao besar. Belakangan, ia bahkan lebih rendah daripada anggota ras suci biasa. Hanya, curantian, dari masa lalu yang memukau untuk sementara waktu, tapi itu hanya sekejap saja. Semua orang merasakan arogansi dan provokasi dalam kata-kata Hiden Yu Sen. Mata Cuhan sedingin es. Maafkan aku, ras suci reinkarnasi akan berhenti di sini. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam di belakang Cuhan tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar yang dapat menopang langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam itu segera berubah menjadi Gadvin Raksasa yang tingginya ribuan meter. Badai berkumpul di dunia. Kemudian, Cuhan menyatukan kedua telapak tangannya. Gadvin Raksasa di belakangnya juga menyatukan kedua telapak tangannya. Ditemani oleh gelombang riak energi yang sangat kuat, dengan Cuhan sebagai pusatnya, rune kuno yang aneh tiba-tiba muncul ke segala arah di dunia. Rune ini sangat unik, masing-masing tampak seperti celah di angkasa. Mereka menelusuri kehampaan dan menembus tanah. Dalam sekejap mata, puluhan ribu rune itu seperti kilat hitam yang berhenti di dunia. Mereka mengeluarkan aura gelisah. Ini. Ekspresi para kaisar agung di panggung sepuluh kaisar sedikit berubah. Pada saat yang sama, Hiden Yusen berteriak dengan dingin, Dao Surgawi, bangun. Begitu dia selesai berbicara, jiwa pertarungan panggung kaisar melintas di belakang Yusenying dan berubah menjadi cahaya cemerlang yang menyatu ke dalam tubuhnya. Ini adalah perpaduan jiwa perang, seru seseorang. Jika itu masalahnya, kondisi Yusenying akan kembali sehat sepenuhnya. Gemuruh. Hiden Yusen, yang telah menyatu dengan ahli jiwa perang kaisar, sekali lagi memancarkan aura agung dari kondisi puncaknya. Binatang Dao, binatang mati kekosongan. Bang. Dalam sekejap, gelombang udara yang sangat kuat dan begelombang muncul. Tubuh Hiden Yusen memancarkan tirai cahaya gelap. Kaki depan yang tajam, kaki belakang yang kokoh, dan selusin ekor raksasa yang tampak seperti rantai dengan cepat menjulur keluar dari tirai cahaya. Tubuh Hiden Yusen sekali lagi tumbuh hingga berukuran 10 ribu meter. Kerangka raksasa juga mengembun di sekujur tubuhnya. Pelindung tulang Hiden Yusen memanjang. Binatang Dewa kematian yang menakutkan sekali lagi muncul di pandangan semua orang dalam kondisi puncaknya. Reinkarnasi. Dua kata ini sepertinya menggambarkan situasi saat ini dengan sempurna. Chu Hen telah memaksa Hiden Yusen ke kondisi ini dengan susah payah. Kemudian, dengan kekuatan Dao Surgawi reinkarnasi, semua yang dilakukan sebelumnya sepertinya menjadi tidak berguna. Ha! Tersembunyi Yusen menjerit nyaring. Dia melompat ke udara dan melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Chu Hen di langit. Saya adalah Dao Surgawi. Siapa yang bisa menghentikan saya? Badai dahsyat melolong ke segala arah. Tekanan tak terbatas jatuh ke arah Chu Hen. Namun, di saat yang sama, mata Chu Hen berkedip dengan cahaya dingin yang luar biasa. Dia mengangkat telapak tangannya dan aura tak tertandingi yang menutupi langit keluar. Tiga ribu Dao Agung, aku memerintah langit. Kitab Suci Dao Agung. Saat dia berbicara, gelombang energi yang sangat dahsyat dan menakutkan mulai menyebar ke segala arah. Seketika, langit di atas lembah besar runtuh dan ruang angkasa mulai terkoyak inci demi inci. 1659. Saya adalah Jalan Surgawi. Siapa yang dapat menghentikan saya? Heh. Raungan tajam mengguncang langit saat ilusi binatang mati dewa alam semesta tersembunyi meletus sekali lagi. Itu menyerang Chu Hen di langit dengan kekuatan ganas yang bisa menghancurkan langit. Pada saat yang sama, tanda Dao Kuno dan Aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit dan bumi memancarkan ritme ruang yang sangat kuat. Tiga ribu cara hebat, hanya aku yang memerintah surga. Kitab Suci Jalan Hebat. Dia mengangkat alisnya, dan suara yang kuat itu sepertinya datang dari laut yang jauh dan memasuki telinga semua orang yang hadir. Itu adalah Kaisar Agung di sepuluh panggung tahta Kaisar menyipitkan mata. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat dahsyat dan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba memenuhi langit di atas area kompetisi Grand Canyon. Boom! Serangkaian ledakan besar mengguncang langit. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, area di atas area kompetisi Grand Canyon tiba-tiba runtuh, dan ruangan itu dengan cepat terkoyak. Runtuhnya hari kiamat. Hukuman ilahi merobek langit. Setiap tanda dao, yang melayang di langit dan bumi seperti jimat misterius yang tertulis di udara. Itu seperti sambaran petir hitam yang tidak bergerak, dan bahkan setiap inci dan bagiannya mengandung energi kehancuran yang sangat dahsyat. Setiap pola dao sepertinya diukir di angkasa oleh tangan dewa kuno. Dari jauh, sepertinya ada banyak karakter kuno dan aneh yang melayang di langit. Pada saat ini, ribuan pola dao meledak pada saat yang bersamaan. Bang! Saat kekosongan terdistorsi dan runtuh, tanah di seluruh area kompetisi Grand Canyon langsung tenggelam. Miliaran batu dihancurkan menjadi bubuk. Dari pusat hingga tepian, sungai Grand Canyon dan dataran tinggi semuanya hancur. Bunga dan pepohonan juga hancur menjadi debu. Di langit, retakan spasial yang panjang dan sempit dibuka paksa. Badai dahsyat yang bisa menghancurkan segalanya memenuhi langit dan bumi. Tekanan mengerikan dan kekuatan robek yang dihasilkan oleh keruntuhan spasial menyerang dewa alam semesta tersembunyi dari segala arah. Tubuh besar dewa alam semesta tersembunyi yang tingginya lebih dari 3.000 meter sepertinya dihancurkan oleh gunung yang menakutkan. Retakan! Bang! Dalam sekejap, armor kerangka yang menutupi tubuh Grim Reaper Beast hancur dan hancur dalam sekejap. Kekuatan yang sangat menakutkan. Para jenius di luar area kompetisi Great Canyon membelalakkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Detik berikutnya, bayangan Gatvin hitam setinggi 1.000 meter di belakang Chuhen tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke udara. Desir! Garis-garis pola dao hitam misterius dan gelap berubah menjadi pusaran cahaya yang indah dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Roda gila yang berputar cepat terbentuk di depan telapak tangannya. Ada empat kait melengkung di tepi roda gila. Saat ia berputar dengan kecepatan ekstrim, ia meledak dengan momentum pembelahan angin yang cepat dan dahsyat. Dao hebat, potong rumput bintang. Bersamaan dengan teriakan keras Chuhen. Sosok yang disulap oleh caotik bodi mengangkat tangannya dan langsung melemparkan cakram itu ke arah Beast of the Earth. Suara mendesing. Badai spiral hitam merobek langit. Kemanapun roda gila bersudut empat itu pergi, retakan spasial lurus akan muncul di belakangnya. Puluhan ribu badai berkumpul. Lingkaran hitam itu langsung mengenai tubuh raksasa Dewa Kematian. Boom! Badai menderu dan menari dengan kacau di langit. Adegan mengejutkan itu mengejutkan saraf visual semua orang yang hadir. Bila cahaya pusaran hitam sepanjang seribu meter berputar dengan cepat dan menebas tubuh Grim Reaper Beast. Tubuh kokoh yang terakhir itu tanpa ampun diiris sekali lagi. Pada saat ini, pertahanan binatang Dewa Kematian sebenarnya sangat rapuh di bawah serangan kekuatan hukum. Hai! Saat tubuh Dewa Kematian binatang meledak, tubuh asli Yusenjin terlihat di bawah pusaran cahaya hitam tanpa penutup apapun. Pupil mata Yusenjin mengecil hingga sebesar ujung jarum. Ketakutan dan keterkejutan, yang belum pernah terlihat sebelumnya, menutupi seluruh wajahnya. Boom! Kekuatan dampak yang luar biasa itu seperti pesawat ulang alik apokaliptik yang terbang dari luar angkasa. Usaran hitam itu seperti batu giling yang tajam dan menakutkan saat menghantam tubuh Yusenjin dengan kuat. Kekuatan yang tak terhentikan itu langsung menghempaskan Yusenjin dari langit dan menancapkannya ke dalam tanah. Bang! Gemuruh! Badai yang mengerikan, seperti ledakan bintang, sekali lagi menyapu bumi. Grid Canyon, yang sudah berlubang dan runtuh, sekali lagi menyambut gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang kejut yang merusak menyapu seluruh tanah. Tanah yang sudah tenggelam sedalam ratusan meter hampir terbalik. Dentang! Gelombang energi hitam yang sangat besar menyapu ke segala arah, dan pilar energi yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Bang! Serangkaian ledakan besar terdengar, dan penghalang cahaya yang diciptakan oleh energi dispelling aray di tribun penonton benar-benar hancur. Itu seperti pecahan kristal kaca. Ekspresi dari berbagai anggota ras suci di tribun penonton berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, gelombang kejut yang dahsyat dari badai tersebut melonjak ke tribun penonton. Semua orang buru-buru mengedarkan Yuan sejati mereka untuk membela diri. Meski begitu, masih banyak orang yang darah dan energinya melonjak, dan wajahnya memucat. Bahkan ada beberapa dengan budidaya yang lebih lemah yang langsung batuk seteguk darah. Surga! Semua orang ketakutan! Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah konferensi ras suci di mana penonton di luar terluka. Semua orang hanya bisa merasakan hati mereka bergetar. Seberapa kuat pukulan dari Cu Hen ini? Ini sudah berakhir. Di panggung tahta kaisar, beberapa kaisar besar telah berdiri tanpa sadar. Padahal mereka sudah terbiasa dengan pemandangan megah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka juga tidak mampu mempertahankan ketenangan yang seharusnya. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Lou Tingyu, dan banyak jenius lainnya dari ras suci terkuat mengerutkan kening dalam-dalam. Semua orang yang hadir bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Berdengung. Seiring dengan getaran energi yang hebat, bayangan Gadvin hitam sepanjang seribu meter di belakang Cu Hen berangsur-angsur menjadi ilusi, lalu menyembunyikan dirinya dan menghilang. Kekosongan yang dipenuhi retakan spasial juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat dari jauh, wajah Cu Hen juga sedikit pucat, namun aura dominan di antara alisnya semakin menakutkan. Di Great Canyon di bawah. Itu sudah terbalik. Ada jurang besar di kedua sisi area kompetisi, seolah-olah jurang itu telah terbelah oleh pedang dewa yang membelah surga. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Dan di tengah jurang, sesosok tubuh berlumuran darah dengan anggota badan yang bengkok tergeletak tak berdaya ditumpukan batu. Yu Senyin. Melihat orang itu, pupil mata semua orang mengerut. Aura Yu Senyin sangat lemah, dan luka yang hampir menembus dadanya mengeluarkan banyak darah. Tulang dan organ dalamnya tanpa disadari telah rusak. Matanya tidak bernyawa, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Dao surgawi reinkarnasi. Dao besar kekacauan prima. Yang terkuat dari sepuluh fisik suci terkuat. Fisik ilahi yang telah terbuang sepuluh ribu tahun yang lalu. Pertempuran ini. Akhirnya semuanya berakhir. Cu Hen berdiri di langit, menatap Yu Senyin dengan sikap mendominasi. Perlombaan suci reinkarnasi akan berhenti di sini. Ingat namaku, Cu Hen. 1660. Klan suci reinkarnasimu akan berhenti di sini. Ingat namaku, Cu Hen. Sikapnya yang mengesankan dan sikapnya mendominasi seluruh arena. Dalam sekejap, seluruh Grand Canyon tampak bergetar. Pada saat yang sama, hati banyak penonton juga gemetar ketakutan. Setelah sepuluh ribu tahun cobaan dan kesulitan, klan mata iblis Senyin telah kembali ke final. Klan suci reinkarnasi telah memenangkan sembilan kemenangan berturut-turut dan memenangkan kejuaraan. Dengan kekuatan enam jalan reinkarnasi, Yu Senyin telah mengalahkan tiga lawannya sendirian dan berdiri di puncak lembah dengan dominasinya yang mendominasi. Burning Sky, Star, dan Devoring semuanya mengalami kemunduran. Berbagai klan Senyin secara pribadi telah menyaksikan kekuatan klan Senyin reinkarnasi. Siapa yang mengira bahwa di saat-saat terakhir ketika Yu Senyin hendak mencapai puncak, klan mata iblis Senyin akan menonjol. Cu Hen. Yang Hanyu dan Chen Jingfeng bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berdua salah menebak. Sebelum kompetisi, keduanya sempat membuat taruhan. Chen Jingfeng akan mengalahkan Yu Senyin dan menang. Di sisi lain, Yang Hanyu lebih menyukai Monan Kuan dan Shen Yuan. Namun, setelah kekalahan Monan Kuan dalam satu gerakan, hampir semua orang condong ke arah Yu Senyin. Enam jalan reinkarnasi mengejutkan dunia. Bahkan klan suci mata iblis bintang delapan tidak bisa menandinginya. Namun, kemunculan tubuh caotik sangat menggemparkan. Di platform tahta Kaisar sepuluh arah, para Kaisar Agung tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Mirip, terlalu mirip, gumam Raja Langit terbakar. Kaisar Bintang, Kaisar Pemakan, Kaisar Desolation, Kaisar Kekacauan, dan yang lainnya sedikit tergerak. Seperti siapa? Chu Rantian. Namun, dari ekspresi mereka yang tidak biasa, sepertinya bukan itu masalahnya. Saat itu, Chu Rantian juga seperti dia. Itu adalah perasaan yang tak terlupakan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar aura nostalgia, Kaisar Bintang Agung berkata dengan penuh arti. Yang lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Sepertinya kita harus menunggu waktu berikutnya, Kaisar Langit terbakar tersadar dari linglungnya, sedikit kecerdikan muncul di wajahnya. Kaisar Daranaga, Kaisar Kekacauan, dan yang lainnya tanpa sadar melirik Kaisar Reinkarnasi, yang duduk di tengah. Menyusul kekalahan Yusenyin. Tujuan Klan Suci Reinkarnasi untuk menjadi juara ke-10 hancur. Ini juga berarti Kaisar Reinkarnasi harus menunggu konferensi ras suci berikutnya untuk menggunakan token Kaisar Surgawi. Jelas sekali, Kaisar Agung lainnya senang melihatnya. Khususnya, mata Kaisar Langit terbakar dan Kaisar Bintang Agung dipenuhi dengan tawa yang tak terkendali. Padahal, mereka ingin melihat ekspresi kecewa dan muram di wajah Kaisar Samsara. Namun, ekspresi Kaisar Samsara tidak berubah sama sekali. Bahkan ritma auranya pun stabil dan tidak berubah sama sekali. Tenang seperti air tenang. Kegagalan Yusenyin tidak mempengaruhi Kaisar Samsara sedikitpun. Orang yang kejam, Kaisar Langit terbakar bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak kecewa? Aku hanya selangkah lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Kaisar Reinkarnasi mendongak, suaranya setenang sumur kuno. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Bagaimana saya bisa kecewa? Kaisar Agung menyipitkan mata. Ini sangat mirip dengan Kaisar Reinkarnasi. Tidak ada yang bisa melihatnya. Zona kompetisi Grand Canyon. Suasananya sangat tegang. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Banyak orang yang linglung. Ada banyak liku-liku. Pertarungan antara Yusenyin dan Chu Hen sangat memanjakan mata. Segala macam kartu truf digunakan, sedemikian rupa sehingga penonton bahkan tidak punya waktu untuk pulih dari keterkejutannya. Apakah ini akhirnya? Harus. Pertempuran ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari putra Chu Centian. Dia tidak kalah dari ayahnya sama sekali. Banyak seruan riuh terdengar dari luar arena. Menonton adegan ini dari jauh, semua orang menghela nafas dalam hati. Jika klan Chaotik masih ada, Chu Centian dan Chu Hen mungkin bisa menciptakan kembali kejayaan tubuh ilahi Chaotik. Selain itu, tubuh Chu Hen diperkuat oleh batas garis keturunan tubuh suci mata iblis. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang biasa-biasa saja di dunia? Berbicara tentang masa lalu, tatapan semua orang secara tidak sadar menyapu ke arah tempat klan suci mata ilahi berada. Meskipun semua orang memiliki pemahaman diam-diam tentang apa yang terjadi saat itu, semua orang tahu tentang perseteruan antara klan suci mata ilahi dan klan suci mata iblis. Penghancuran klan Chaotik dan klan suci mata iblis juga terkait erat dengan klan suci mata ilahi. Sekarang, Chu Hen, yang memiliki garis keturunan chaotik dan klan suci mata iblis, mendominasi seluruh arena dengan cara yang menggemparkan. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan klan suci mata ilahi? Di Grand Canyon, langit dan bumi terbalik. Zona kompetisi Grand Canyon, yang semula hampir sejajar dengan tribun penonton, telah tenggelam lebih dari 100 meter. Beberapa celah memiliki panjang lebih dari beberapa ribu meter. Hal yang paling mengejutkan adalah jurang alami tempat Yusenyin berbaring. Itu secara langsung melintasi seluruh zona kompetisi. Jurang tersebut secara paksa membagi zona kompetisi menjadi dua. Mengingat angin puyuh badai cahaya hitam, semua orang merasakan sedikit hawa dingin merambat di punggung mereka. Kekuatan jalan besar telah secara langsung mengguncang jalan reinkarnasi surgawi dan mengoyak sembilan langit. Luka Yusenyin sangat mengejutkan mata. Dadanya praktis telah terpotong. Seseorang dapat dengan jelas melihat tulang dan organ di dalamnya. Meskipun matanya dipenuhi dengan keengganan, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sosok muda, yang tampaknya telah kembali, berdiri di udara di atasnya seperti seorang raja. Satu kalimat, klan suci reinkarnasi berhenti di sini. Itu benar-benar menghancurkan semua kejayaan Yusenyin. Satu kalimat, ingat nama saya. Itu adalah pukulan mematikan. Yusenyin benar-benar dibayangi. Saat ini, semua orang di bawah arena telah menjadi latar belakang Cuhen. Yusenyin yang hampir tak terkalahkan telah dikalahkan. Penglihatan Yusenyin berangsur-angsur menjadi kabur, dan hanya suara angin dingin yang terdengar. Pemenang pertempuran ini adalah klan suci mata iblis, Cuhen. Sangguan Wus, penguasa puncak esensi roh, berhenti sejenak sebelum akhirnya mengumumkan hasilnya. Terlihat jelas bahwa ekspresi sangguan Wus tidak terlalu natural. Suaranya juga sedikit lemah. Namun, begitu dia selesai berbicara, sorakan yang mengguncang langit muncul dari penonton. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Semua orang di pihak klan suci mata iblis berdiri dan bertepuk tangan. Penjaga bintang serigala surgawi Raufeiluan bahkan mengabaikan statusnya dan berteriak dengan penuh semangat. Kami menang, hahaha. Klan suci mata iblis kita akhirnya menang lagi. Tetua keempat, apakah kamu melihatnya? Cuhen menang. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Mata tua keruh tetua keempat berkaca-kaca. Won. Haha, tiba-tiba, pada saat ini, cibiran menghina memasuki telinga semua orang. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meletus di dasar area kompetisi ngarai. Pilar lava yang memancarkan aura primordial yang tak terbatas, keras, membumbung ke sungai surgawi, menjungkir balikan langit yang luas. Sosok muda yang sangat mendominasi muncul di arena. Bebatuan hancur, dan angin topan berhamburan keluar. Hati sanubari semua orang bergetar. Orang itu memancarkan aura sombong, sunyi, dan kejam. Orang ini tidak lain adalah Sen Yuan dari klan suci de solaté. Maafkan saya, ini terlalu dini bagi Anda untuk merayakannya. Sen Yuan berdiri di udara dan menatap Cuhen di depannya dengan sikap mengejek. Kemudian, aura merah tua yang ganas keluar dari matanya, dan aura menakutkan yang jauh melampaui aura sebelumnya menyapu ke segala arah. Aura ini adalah Kaisar, Kaisar alam. Sen Yuan juga, memasuki alam Kaisar. Atau Mata, terkini dari penuh jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.